Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan hati Yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan Pada bulan ini PLT Mitigasi Resiko Pangan Senilai Rp600.000 Yang Alhamdulillah proses pencairannya Ini terpantau sudah mulai disalurkan Di berbagai daerah secara bertahap Melalui PT POS Indonesia Dan melalui Kartu KKS Merah Putih Bank-Bank Himpara Seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, Bank PTN, dan Bank BSI Bagi para KPM di daerah khusus Yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan Mitigasi Rp600.000 Yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Ini siap-siap Surat undangan pencairan Akan segera datang ke rumah anda Dan siap-siap Bagi para KPM yang dicairkan melalui Kartu KKS Merah Putih Di berbagai daerah Ini siap-siap Akan segera ada saldo masuk Tambahan BLT Mitigasi Resiko Pangan Senilai Rp600.000 Di Kartu KKS Proses pencairannya akan bertahap Sampai akhir bulan Maret Tahun 2024 mendatang Para KPM yang merasa belum cair Bantuan BLT tambahan Rp600.000 Jangan sampai tertinggal informasi ini Dan berikut Ada update pencairan Bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Yang sudah terpantau cair Bantuannya pada hari ini Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Para KPM yang sudah terpantau cair BLT Rp600.000 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan tambahan BLT Mitigasi Resiko Pangan pada hari ini dan besok Ini terpantau masih akan terus disalurkan oleh PT POS Indonesia Dan oleh melalui kartu KKS Merah Putih Bang Bang Himbara Khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan Sebagai penerima BLT Mitigasi Rp600.000 Yang dicairkannya lewat kantor POS Ini harap siapkan tiga berkas ini Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS atau di kantor Balai Desa Apabila surat undangan pencairan sudah anda terima Dan ini khusus bagi yang cairnya lewat PT POS Indonesia Ini harap siapkan berkas yang pertama Ini membawa KTP Ini wajib Kemudian yang kedua ini membawa kartu keluarga Dan yang ketiga ini membawa surat undangan pencairan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Yang sudah anda terima ke pihak POS atau melalui kantor desa Dimana tiga berkas ini harus disiapkan oleh para KPM yang dicairkan melalui PT POS Agar uang bantuan BLT Rp600.000 bisa anda ambil dan bisa segera dimanfaatkan manfaatnya Dan bagi para KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Ini siap-siap akan segera ada saldo masuk BLT Rp600.000 tambahan di dalam kartu KKS Merah Putih anda Yang sudah ditetapkan sebagai penerima Karena proses pencairannya ini juga akan bertahap dan berbeda-beda di setiap daerah Akan ada Rp18.000.000 yang akan mendapatkan BLT Mitigasi Resiko Pangan Untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Cairnya senilai Rp600.000 Dan berikut langsung saja update pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Yang sudah terpantau cair pada hari ini Yang pertama ini untuk di daerah-daerah kota Bengkulu Alhamdulillah surat undangan pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Sudah mulai dibagikan kota Bengkulu Lewat kantor pos Dan ini proses pencairannya, pengambilannya Ini waktunya dari jam 12 siang sampai jam 2 siang Daerah kota Bengkulu sudah mulai dibagikan Surat undangan pencairan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini Tambahan Rp600.000 Semoga di daerah lain akan segera menyusul Surat undangan pencairan akan segera dibagikan juga Amin Ya Rabbal Alami Dan berikut yang kedua ini Untuk bantuan tambahan beras 10 kg Alokasi bulan Februari Daerah Jember Jawa Timur juga sudah keluar Sudah diambil tambahan beras 10 kg Alhamdulillah saya ucapkan selamat sekali lagi Bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati